Polda Jawa Barat berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian besi cadangan rel kereta api serta sejumlah barang bukti di Kabupaten Bandung Barat pada selasa pagi. Berikut laporan anggota bidang humas Polda Jawa Barat, Bribda Ilham Nur Rahman. Halo Sobat Poli, kali ini Polda Jawa Barat akan melaksanakan rilis tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih lengkap, berikut cuplikannya. Polda Jawa Barat berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian besi cadangan rel kereta api serta sejumlah barang bukti di Kabupaten Bandung Barat pada selasa pagi. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kompos Poljulus Abraham Abbas mengatakan aksi pencurian besi rel dilakukan menggunakan alat las dengan memotong besi rel menjadi 35 batang dengan panjang masing-masing 2,8 meter. Akibat pencurian besi rel kereta api seberat 5,2 ton tersebut, PT Kereta Api Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk memudahkan mengangkut besi rel cadangan kereta api telah dipotong-potong dengan menggunakan alat las dengan ukuran panjang kurang lebih 2,8 meter. Hal ini setelah dipotong-potong kemudian besi tersebut diangkut di bawah ke jalan raya. Setelah itu dimuat di atas truk yang telah dipersiapkan oleh para tersangka. Selanjutnya besi tersebut akan dibawa oleh para tersangka untuk dijual beratnya sekitar 5,2 ton. Untuk pasal yang dilanggar, para tersangka diduga melanggar pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian kegiatan nilis dari Polo Jobar. Saya Prita Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Terima kasih telah menonton!